Intro Ya puji nama Tuhan kita semua dalam keadaan yang baik amin Karena sekali lagi saya mau katakan kita semua baik karena kita punya Tuhan yang baik Di dalam bulan ini saudara kita memasuki bulan yang baru Di bulan September saudara dan kita belajar mengenai satu nilai kerajaan Allah yang baru Yaitu kejujuran saudara Ada banyak orang saudara yang mencari orang yang jujur saudara Dan mereka kemudian berkata bahwa orang yang jujur itu saat ini langka Dan biarlah saudara kita sebagai orang-orang dan umat Tuhan saudara Kita adalah bagian orang-orang yang dicari oleh orang dunia ini Karena kita hidup jujur amin Saudara mari kita sebelum kita jauh lebih lanjut Saudara kita mau sama-sama baca saudara ya Di dalam Amsal 11 ayat 3 Ini merupakan ayat tema kita Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya saudara Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Ternyata saudara orang yang jujur ini adalah Sesuatu yang sangat berkaitan dengan ketulusan Ketulusan itu datangnya dari hati Hati yang murni, hati yang tulus saudara Tetapi orang yang disebut sebagai pengkhianat itu dirusak oleh kecurangannya Ada satu kisah dalam satu kerajaan saudara Ada seorang raja saudara yang mengadakan sayembara saudara Dan kemudian sayembara itu diadakan untuk mencari pendamping putri raja Lalu kemudian diberitakanlah ke seluruh kerajaan saudara Dan kemudian apa yang terjadi saudara Pemuda-pemuda dalam kerajaan itu kemudian sangat antusias Untuk mengikuti sayembara raja Lalu kemudian mereka berkumpul di balai kerajaan saudara Dan kemudian mereka siap mendengarkan titah raja Kemudian apa yang raja sampaikan saudara Raja sampaikan begini saudara Saya mempunyai sebuah benih Lalu silakan seluruh pemuda-pemuda dalam kerajaan saya Mengambil benih ini kemudian membawa pulang Dan kemudian saya akan tunggu satu tahun kemudian Kemudian silakan Pohon-pohon atau tumbuhan yang sudah bertumbuh itu dibawa ke balai kerajaan kembali saudara Kemudian singkat cerita saudara Ada banyak pemuda yang mengambil akan benih itu saudara Mereka kemudian mulai menyiram saudara benih itu Kemudian ada satu pemuda yang namanya Alex saudara ya Sebut saja namanya Alex saudara ya Alex ini kemudian saudara dia menyiram setiap hari setiap hari Lalu kemudian dia merasa aneh Loh kok ini kok benihnya gak bertumbuh-tumbuh saudara Dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan saudara Sampai kemudian sampai enam bulan kemudian saudara Dia melihat tetangga-tetangga pemuda yang lain saudara Dia dengan bangganya mereka berkata bahwa Eh tumbuhan saya sudah bertumbuh Ada yang setengah meter ada yang satu meter saudara Dia menjadi bingung Kenapa kemudian biji saya ini kok gak tumbuh-tumbuh saudara ya Lalu kemudian dia mulai diolok-olok oleh tetangga-tetangganya saudara Kamu berkata ah kamu mah bodoh Kamu mah gak bisa mengusahakan untuk benih itu Sehingga kamu tetap aja benihnya gak bertumbuh saudara ya Dia merasa sedih dan kemudian dia berkata kepada ibunya Ibu ini mengapa kemudian benih yang saya dapatkan dari raja ini Kemudian tidak bertumbuh Dan kemudian ibunya berkata engkau harus mengusahakan sebaik-baiknya Walaupun ini masih ada waktu enam bulan ke depan Engkau akan mengusahakan benih ini yang terbaik Lalu kemudian ditunggu enam bulan sekalipun saudara Ternyata benih Alex ini gak bertumbuh saudara Lalu kemudian tibalah saatnya setiap benih itu dibawa ke balai kerajaan kembali Dan kemudian raja sudah menyongsong setiap pemuda-pemuda itu untuk datang saudara Dan kemudian raja itu merasa sangat senang saudara ya Ada banyak pohon-pohon yang dibawa di dalam pot-pot yang besar saudara Dan kemudian sudah bertumbuh sedemikian tanaman-tanamannya saudara Tetapi kemudian raja ini melihat ada seorang pemuda saudara Yang kita ketahui namanya Alex itu saudara ya Dia kemudian tertunduk saudara Dan dia tidak bisa berani untuk menatap raja karena merasa malu saudara Kemudian raja ini berkata Saatnya saya akan mengumumkan siapa yang merupakan pendamping dari putri saya Dari seluruh pemuda yang ada Semuanya kemudian membawa setiap tanaman yang bertumbuh Bertumbuh besar saudara ya Tetapi hanya Alex ini yang kemudian hanya membawa pot Yang kemudian hanya benih dan juga tanah saudara Dan kemudian yang raja katakan Yang saya pilih adalah pemuda yang sebelah sana Ternyata pemuda itu Alex saudara Orang-orang yang lain keheranan Loh kenapa bisa si Alex yang terpilih saudara Ternyata kemudian klunya adalah saudara Raja ini berkata Saya memberikan kepada seluruh rakyat saya adalah benih yang sudah saya masak Benih yang sudah dimasak artinya benih itu tidak mungkin untuk bisa bertumbuh Artinya saudara Seluruh pemuda ini berlaku tidak jujur Tetapi Alex adalah satu-satunya pemuda yang jujur di hadapan raja Sehingga dialah yang terpilih menjadi pendamping putrinya Saudara saya mau katakan saudara Di dalam kejujuran saudara kita akan mengalami pergumulan Mungkin kita akan mengalami penderitaan Kita mengalami kesedihan Mungkin kita ditinggalkan sendiri Mungkin orang lain berkata begini saudara Ah kamu mah jujur Mana ada kalau mau jujur begini di dunia yang seperti ini Ah kamu mah sok suci gitu saudara Tetapi saudara sekalipun kita mendengarkan Apa yang menjadi apa kata orang tentang kita yang berlaku jujur saudara Saudara jangan berhenti untuk melakukan kejujuran Yang mau katakan amin saudara Saya mau ungkap saudara tentang kebenaran firman Tuhan Dan juga tibudaya iblis saudara Kita tahu saudara Awal kejatuhan manusia di taman Eden adalah pada saat Manusia itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Tuhan firmankan begini saudara Kejadian 2 ayat 16-17 Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab hari engkau memakannya pastilah engkau mati Firman Tuhan sudah jelas saudara Ini adalah merupakan perintah Tuhan Artinya perintah itu harus kita turuti Amin saudara Tetapi saudara iblis dalam wujud ular saudara ya Dia memutar balikan fakta Kita tahu iblis adalah bapak segala pendusta saudara Dia coba mengelabui dan mencoba untuk memberikan tipu muslihat kepada hawa saudara Dan apa yang iblis katakan Kejadian 3 ayat 4-5 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat saudara Terkadang saudara kita lebih memilih apa yang dikatakan oleh iblis Dibandingkan apa yang kita dengar Yang merupakan firman Tuhan Mungkin firman Tuhan itu kelihatannya gak masuk akal Mungkin firman Tuhan itu kelihatannya gak enak saudara Sehingga kita memilih apa yang iblis katakan Yang itu merupakan sesuatu yang mengenakan daging kita Tetapi saudara ujungnya apa saudara Dari hal ini kemudian manusia memilih yang salah Kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa Dan dosa itu menghasilkan satu yang dikatakan maut saudara Dan upah dosa itu kemudian yang adalah maut Itu adalah merupakan satu dosa keturunan yang kemudian Kita sebagai keturunan Adam dan Hawa Kita juga menerima dosa itu saudara Untuk itu saudara hati-hati saudara Terhadap tipu muslihat iblis Terhadap kebohongan yang kita terima saudara Kadang-kadang kebohongan itu dibungkus Seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik Padahal itu menjerumuskan kita saudara Saudara mari kita sama-sama Belajar apa itu arti kejujuran saudara ya Kejujuran adalah tindakan bersikap dan berkata Benar terbuka dan tulus kepada orang lain dan diri sendiri Saudara pada saat kita berkata jujur Artinya apa saudara? Saudara mengedepankan satu nilai kehidupan saudara Dimana saudara mau berdiri sebagai orang yang jujur saudara Saudara berkata dan bertindak jujur saudara Tetapi saudara kadang-kadang saudara Orang-orang menutupi kejujuran Dengan cara apa saudara? Dengan cara melibatkan penyajian fakta Sebagaimana adanya Dengan menghilangkan dan kemudian menyimpangkan Saudara kalau kita lihat Dalam satu putusan pengadilan saudara Kita bisa menilai Apakah hakim ini kemudian memutuskan dengan kejujuran atau tidak saudara? Fakta-fakta di persidangan sudah diungkapkan semua saudara Dan sudah jelas saudara kemudian terdakwa itu bersalah Tetapi hakim bisa memutar balikan fakta Kemudian membuat sesuatu yang salah itu menjadi benar Sesuatu yang seharusnya terdakwa ini dihukum Kemudian menjadi dibebaskan saudara Itu adalah fakta-fakta dimana Orang-orang mencari kejujuran Satu quote saudara ya Yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah Dimana dikatakan begini saudara Honesty is the cornerstone of trust in our relationship And is essential of genuine connections Artinya kejujuran adalah landasan kepercayaan dalam hubungan kita Dan penting untuk hubungan yang tulus Bukankah banyak orang-orang saudara Di dalam hubungannya kemudian menjadi retak Menjadi putus Kenapa saudara? Karena tidak ada lagi kejujuran di dalamnya saudara Awalnya kita membangun bisnis dengan teman kita Dengan satu landasan kepercayaan saudara Tetapi apa yang terjadi? Kita dihianati oleh rekan bisnis kita Kita tidak lagi melihat bahwa ada kejujuran di dalam kerjasama saudara Lalu kemudian itu menjadi pemutus Dan kemudian hubungan itu menjadi retak saudara Sedemikian rupa saudara Saudara satu riset dalam New York Magazine 2008 Tentang anak-anak dan kebohongan saudara ya Ada satu kurun waktu dimana anak-anak itu dikumpulkan saudara Dan kemudian anak-anak itu didengarkan ada dua cerita Cerita yang pertama adalah cerita The Boy Who Cried Wolf Dan yang cerita yang kedua adalah George Washington dan pohon ceri Pada saat anak-anak itu kemudian diceritakan mengenai cerita The Boy Who Cried Wolf Inti ceritanya adalah seorang anak kecil yang dimakan oleh serigala Karena ia telah berbohong saudara Tentu saja saudara anak-anak itu pada saat dia menerima sesuatu konsekuensi hukuman Anak-anak itu menjadi takut Bener gak saudara? Kadang-kadang orang tua tanpa sadar mengancam anak kita Supaya anak itu nurut, anak itu takut saudara Tetapi apa yang terjadi saudara? Sekalipun ada konsekuensi hukuman Hasilnya saudara anak-anak itu tetap berbohong Seperti sedia kalah Jadi 100% tidak ada perubahan di dalam karakter anak itu Di dalam nilai kejujuran anak itu saudara Tetapi berbanding terbalik saudara Tentang cerita George Washington dan pohon ceri Inti ceritanya saudara Seorang anak kecil yang mengaku dan berkata jujur Karena telah menebang pohon ceri kesayangan ayahnya saudara Dan kemudian ketika anak itu datang kepada ayahnya Kemudian ayahnya memeluk anak itu dan kemudian merasa bangga Kemudian dia berkata Saya sangat menghargai kejujuranmu Sekalipun saya punya seribu pohon ceri Dan pohon itu engkau tebang semua Tetapi pada saat engkau mengaku di hadapan ayah Bahwa engkau yang menebangnya Ayah akan memaafkan kamu Dan hasilnya setelah anak-anak itu mendengar cerita ini saudara Sebanyak 43% anak-anak saudara tidak berbohong lagi Terkadang pendekatan kita kepada anak itu harus pendekatan yang mendidik saudara Setuju gak saudara? Pendekatan yang nanamkan satu nilai-nilai kebenaran Bukan karena hukuman tetapi ada satu nilai yang lebih saudara dalam kehidupan kita Saudara saya ingin kemudian beranjak saudara Tentang pentingnya mendidik dan membekali keturunan kita Dengan modal kejujuran Kenapa saudara? Kejujuran adalah sebagai sebuah warisan atau legacy yang kita tinggalkan Bagi anak-anak kita ini adalah kurang sesuatu yang berharga saudara Kalau kita tahu tentang kisah Ananias dan Sapira saudara ya Ini saudara ada sebuah kisah saudara Pada saat zaman rasul-rasul ada banyak orang-orang yang menjual hartanya Dan kemudian membawanya ke hadapan rasul-rasul Kemudian untuk dibagi-bagikan kepada seluruh jemaat saudara Dan ada orang yang bernama Ananias dan Sapira Dia mengkonspirasikan satu kebohongan Dimana dia memberikan hasil penjualan sebidang tanahnya Dikatakan bahwa ini adalah hasil penjualan seluruhnya Padahal itu adalah sebagian saudara Karena apa saudara? Karena dia mau merasa bahwa orang-orang memandang dia Dia memberikan sesuatu yang besar Dan ini adalah seluruhnya Padahal saudara kenyataannya adalah Yang dia berikan kepada rasul-rasul itu adalah hanya sebagian Artinya ada satu dusta yang disampaikan kepada rasul-rasul Dan kemudian pada saat rasul itu mendengar dan mengamati Sesuatu yang tidak beres kemudian Dalam kisah para rasul 5 ayat 4 saudara Dikatakan begini Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Dan seketika itu juga ananias kemudian kehilangan nyawanya Yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita Sebagai sebuah legasi adalah Bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga Kejujuran itu adalah sesuatu yang penting Kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita utamakan Dan kejujuran itu adalah berharga di mata Tuhan Amin saudara Saudara apa yang firman Tuhan katakan tentang orang yang jujur Dalam Masmur 64 ayat 10 Orang yang jujur adalah Kemudian dia akan bersuka cita dan berregah di dalam Tuhan Dan kemudian dalam Amsal 16 ayat 13 Orang yang jujur adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Dan kemudian dalam Amsal 15 ayat 8 Orang yang jujur adalah doanya akan diperkenan oleh Tuhan Pada saat engkau hidup jujur saudara Engkau akan bersuka cita dan bermegah dalam Tuhan Engkau akan dikasihi oleh Tuhan Doamu akan diperkenankan oleh Tuhan saudara Tetap jaga kehidupanmu Jaga nilai kejujuran dalam kehidupan kita masing-masing Amin saudara Bukan hanya firman Tuhan Tetapi kehidupan kita di dunia pun sama saudara Apa yang kemudian kejujuran ini hasilkan dalam kehidupan kita Yang pertama kejujuran mendatangkan ketenangan saudara Saudara bayangkan saudara pada saat saudara hidup dalam kebohongan saudara Dan saudara harus menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain saudara Kemudian ada apa yang terjadi Kehidupan saudara tidak akan menjadi tenang Benar saudara ya Kehidupan saudara akan gelisah Saudara mungkin akan merasa takut saudara Saudara mungkin gak akan bisa enak melihat orang-orang yang saudara-saudara bohongi saudara Saudara janji Saudara ingkar janji Orang lain menuntut sesuatu yang merupakan janji yang harus ditepati Saudara tapi pungkir dari janji itu saudara Kemudian kejujuran juga mendatangkan kepercayaan saudara Saudara ada banyak orang-orang yang berkata begini saudara Saya bukan cari orang pintar karena orang pintar itu banyak Tetapi saya cari orang jujur Orang yang jujur saudara tentu saja saudara akan mendapatkan satu kepercayaan yang lebih Pada saat orang yang merupakan pemimpin atau pemilik perusahaan mencari kandidat saudara Dimana ada banyak orang-orang pintar tetapi ada satu orang jujur saudara Bagaimana saudara apa yang harus dipilih Tentu saja pemilik perusahaan ini akan memilih orang yang jujur Kenapa saudara? Karena pada saat dia memilih orang yang pintar mungkin dia akan dibohongi Tetapi pada saat dia memilih orang yang jujur Dia bisa mengupgrade skillnya saudara kepandainya Untuk kemudian dia bisa berkembang lebih lagi Tetapi yang dia miliki sebagai sebuah nilai kejujuran Adalah sangat penting bagi perusahaan Kemudian kejujuran juga mendatangkan kebaikan saudara Tentu saja saudara pada saat kita berperilaku jujur Orang lain juga akan menilai kita saudara Orang lain akan melihat bahwa kita adalah orang baik Dan tentu saja saudara sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain Akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita Amin Lalu kejujuran juga mendatangkan kebenaran saudara Pada saat kita hidup jujur saudara Tentu saja saudara kita dinilai sebagai seorang yang benar dihadapan manusia Tetapi bukan hanya manusia Tetapi kita juga dinilai sebagai orang yang benar dihadapan Tuhan Saudara setelah kita tahu bahwa kejujuran itu penting Ada firman Tuhan sebagai sebuah berkat bagi orang-orang yang jujur saudara Mari kita belajar mengapa kita harus hidup dalam kejujuran Yang pertama saudara karena kita takut akan Tuhan Karena kita takut akan Tuhan Firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 2 Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan Tetapi orang yang seset jalannya menghina dia saudara Saudara betapa kejujuran itu adalah sesuatu yang penting dan berharga dihadapan Tuhan saudara Karena apa saudara Kejujuran dalam hidup ini adalah bukan semata-mata agar hidup kita itu adalah kehidupan yang baik Dan kita punya moralitas yang baik saudara Tetapi saudara dengan hidup kita takut akan Tuhan Itu merupakan cara kita menghormati dan menempatkan Allah dalam posisi Allah sebagai pemilik kehidupan kita saudara Kalau hidup kita ini adalah milik Tuhan saudara Artinya apa saudara Hidup kita harus dikendalikan oleh Tuhan Hidup kita dalam kuasa Tuhan bukan kuasa kita Amin saudara Untuk itu saudara harus sadar Pada saat kita hidup takut akan Tuhan Artinya kita gak mengikuti apa yang menjadi kehendak setan Atau kehendak iblis saudara Kalau saudara ada satu pilihan dimana saudara harus mentaati firman Tuhan Atau mentaati apa yang menjadi kemauan daripada si setan Tetapi saudara kemudian mengambil langkah Saudara mengambil keputusan untuk kemudian mengikuti apa yang menjadi kemauan setan Artinya saudara tidak menghargai Tuhan Artinya saudara-saudara menghina Tuhan secara tidak langsung saudara Yang merupakan satu korelasinya saudara Dan di ayat yang lain dalam USKL 13 ayat 8 Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong Maka aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan Allah Ketika kita memilih berdusta atau berbohong Daripada kita harus jujur saudara Ternyata kita lebih memirih menuruti kemauan iblis dibandingkan dengan kehendak Allah Artinya kita lebih memilih kita menghina atau melawan Tuhan Daripada kita takut akan dia saudara Saudara harus memposisikan diri dengan baik Kalau saudara sadari bahwa kita adalah milik Tuhan Dan kontrol kehidupan kita seharusnya adalah dalam kontrol Tuhan saudara Usahakan kita harus hidup takut akan Tuhan yang mau katakan amin saudara Lalu yang kedua saudara yang terakhir adalah agar menjadi teladan dan memuliakan Tuhan Kita tentu saja saudara kita rindu untuk setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan Kita menjadi teladan bagi orang lain Kita hidup memuliakan Tuhan amin saudara Titus 2 ayat 6 sampai 8 saudara firman Tuhan katakan begini Demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dengan berbuat baik Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Sehat dan tidak bercelak dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu Karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita Kadang-kadang saudara pada saat kita berperilaku tidak jujur Kita menjadi batu sandungan untuk orang lain Dikatakan orang kita adalah pelayan Tuhan Seharusnya kita menjadi teladan tetapi hidup kita adalah hidup dalam ketidakjujuran Untuk itu saudara kita harus sadari Pada saat kita memilih kita mengikuti jalan Tuhan Artinya adalah saudara kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Pada saat diperhadapkan ada sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah Kita harus mengikuti sesuatu yang benar yang mau katakan amin Dalam 1 Timotius 4 ayat 11-12 Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda Hai anak-anak muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu Dalam tinggal lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu saudara Kalau kita menjaga kehidupan kita, perilaku kita saudara Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan saudara Dan Tuhan akan menyertai kita Bukan karena kita kuat saudara Tetapi karena roh kudus yang menguatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan saudara Untuk itu saudara saya mengajak kita semua saudara Untuk kita yang ada di dalam keluarga Marilah kita usahakan untuk jujur Ayah, ibu sebagai orang tua jujur kepada anak-anaknya Anak-anak jujur kepada orang tuanya saudara Di dalam bisnis kita juga harus jujur Kita jangan mencurangi pelanggan-pelanggan kita Di dalam kehidupan kita, di kantor juga Kita harus berlaku jujur dalam pekerjaan kita saudara Kita jangan mencuri waktu Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya Bukankah Tuhan katakan bahwa Pada saat kita melakukan segala sesuatu itu Lakukanlah seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Amin saudara Untuk itu saudara Mari kita mulai dari diri kita Untuk berpikir Untuk berkata-kata Untuk bertindak dengan jujur Dengan demikian kehidupan kita Sungguh dapat menjadi teladan bagi orang lain Dan ujung-ujungnya adalah apa saudara Nama Tuhan dipermuliakan Amin saudara Untuk itu saudara saya ingatkan kembali Mengapa kita harus hidup dalam kejujuran saudara Karena kita hidup takut akan Tuhan Karena kita ingin hidup menjadi teladan Dan memuliakan Tuhan Sebagai penutup saudara Ada satu quote yang berkata begini saudara When you walk a life of honesty You live a life of truth Pada saat engkau berjalan Dalam kehidupan kejujuran saudara Kamu sedang hidup Di dalam kehidupan kebenaran saudara Bukankah Tuhan mau untuk setiap kehidupan kita menjadi benar di depannya Bukankah dia adalah Allah yang benar Bukankah kita harus mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan Amin saudara Untuk itu saudara pastikan kita harus hidup dalam kejujuran Saudara pastikan saudara Dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Dari tahun ke tahun saudara Biarlah kejujuran itu yang mengawal kehidupan kita Sehingga orang-orang bisa berkata bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah Sebagai orang-orang yang menjadi panutan Menjadi teladan Yang menjadi contoh yang baik saudara Sehingga orang-orang di sekitar kita akan dibangun Seorang orang-orang di sekitar kita akan kemudian merasa Bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bisa diandalkan Orang-orang yang bisa dipercaya Orang-orang yang kemudian bisa ditaruhkan sebagai satu kepercayaan yang lebih Dan ujung-ujungnya saudara Kita pun akan semakin diberkati Dalam kehidupan kita di dunia Dan juga diberkati oleh Tuhan Amin saudara Terima kasih telah menonton!